Polsek Jawai menangkap AP 34 tahun karena dugaan pencurian sepeda motor milik warga Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat. Saat ini diketahui AP tengah mendekam di sel tahanan Mapolsek Jawai. Kapolres Sambas AKBP Sugiyatmo melalui Kapolsek Jawai, Ibtu Agus Ganjar menjelaskan kronologis penangkapan AP. Ia mengatakan sebelum ditangkap, AP ketahuan mengendarai sepeda motor milik korban. Korban melaporkan kejadian pencurian pada Jumat 31 Maret 2023 sekira pukul 9 pagi. Dua minggu kemudian pada Rabu 12 April 2023 sekira pukul 8 pagi, korban bersama dengan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor korban sama dengan ciri-ciri motor yang telah kecurian yang dikendarai AP alias Rio, ungkapnya. Ia mengungkapkan pelapor yang juga korban sempat mendatangi rumah orang tua AP yang terletak di Dusun Bulu Perindu RT 005 RW 003, Desa Sarang Burung Kolam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Sesampainya di rumah orang tua AP, korban bersama saksi melihat dari jendela rumah ada sepeda motor terparkir di dalam rumah dengan ciri-ciri yang sama. Lalu menghubungi kepala Dusun dan paman terlapor dan korban bersama saksi. Kadus menunggu di luar rumah dan pamannya masuk ke dalam rumah dan mengecek dalam rumah ditemukan AP dalam keadaan tertidur di kamar, ungkapnya. Ia mengatakan paman terlapor mengeluarkan sepeda motor yang ada di belakang rumah. Korban bersama saksi pun mengecek nomor mesin dan sepeda motor dalam keadaan tidak ada plat, tidak ada kaca spion, velg sudah diganti dan bagasi motor sudah dilepas. Setelah dicek nomor mesin sesuai dengan STNK sepeda motor, lalu pamannya membangunkan AP dengan tujuan ingin menanyakan motor tersebut dan korban bersama saksi mengetahui AP melarikan diri dari pintu belakang rumah jelasnya. Selanjutnya pada Rabu 10 Mei 2023, korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisian Polsek Jawai untuk proses lebih lanjut. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 7.500.000 rupiah. Polisi menyangkakan kepada terlapor pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 3E KUHP dan atau pasal 480 KUHP dengan mengamankan 1 unit motor KB 3257 PO, 1 buah STNK, 1 BPKB motor, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Manajin melaporkan bahwa memang benar, Polsek Jawai Kon Sambas ada melakukan penangkapan pelaku curanmor. Ada pun pelaku curanmor tersebut beridentitas. Saudara Aryo Fawiyogo alias Ryo Bin Husni, umur 33 tahun. Pelaku curanmor adalah residivis karena dia sudah berulang kali melakukan tindak pidana curanmor. Kronologis kejadiannya, pelaku mengambil sepeda motor di garasi belakang yang berada di desa Saranggurung Danau. Pada situ korban mengetahui sepeda motornya hilang-hilang pada saat korban akan melaksanakan surat sebuah dan diketahui sepeda motornya sudah hilang di dalam rumah ataupun di garasinya. Kronologis penangkapan, pada situ pelaku ditangkap di dalam rumah orang tuanya, tepatnya di desa Saranggurung Kolam. Dan Alhamdulillah dibantu oleh warga sekitar, polisi berhasil menangkap dari pelaku curanmor tersebut. Kemudian dibawa pelaku dengan sepeda motornya ke posek jawai untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pasal yang disangkakan adalah pasal 363 KUHP dan ato 480 Junto 486 KUHP. Diancam hukuman penjara, 5 tahun penjara. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!